Ada sebagian orang yang mengatakan begini Nantilah kalau aku sudah menikah Insya Allah Aku akan rajin kajian sama istriku Ternyata gak seperti itu Di minggu-minggu pertama dia setelah menikah Hilang dia dari pengajian Katanya Anu Ustadz istri saya begini Istri saya begitu Ditunggu berbulan-bulan tak hadir Anu Ustadz istri saya hamil Ditunggu berbulan-bulan tak juga muncul di pengajian Dia bilang Anu Ustadz istri sudah melahirkan Jadi saya jaga anak Anu Ustadz, Anu Ustadz Akhirnya dua tahun, tiga tahun hilang dari pengajian Rupanya yang selama yang dicita-citakan Tunggulah nanti kalau sudah menikah Ternyata gak segampang itu Rupanya waktu muda, waktu bujang yang seharusnya banyak Untuk menuntut ilmu Habis waktu itu hanya untuk leha-leha Yang dia pikir setelah menikah akan lebih rajin Ternyata jauh lebih malas Makanya juga banyak ulama yang mengatakan Mumpung masih muda, mumpung masih bujang Banyak-banyak belajar Karena kalau sudah menikah Habis waktumu terbagi dua Bukan hanya untuk dirimu Tapi juga untuk istrimu Ditambah kadang-kadang mertuam Nanti kalau istrimu sudah melahirkan Ditambah lagi dengan anakmu Anakmu yang satu Anakmu yang kedua Akhirnya Kamu kembali seperti dulu Yang dulu sudah meningkat Balik lagi Balik lagi ke levelnya orang awam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!